Halo semuanya, kembali bersama Tanya Nisa yang akan memberikan berbagai informasi penting yang dikemas secara eksklusif dalam program Weekly Forecast TPFX. Informasi peti minggu ini diawali oleh negara Jepang yang akan merilis data tahankan large manufaktur yang diprediksikan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari angka 1,0 naik menjadi 3,0. Data ini membawa kabar baik untuk negara Jepang yang akan memperkuat nilai mata uang Japanese yen terhadap US Dollar. Di hari yang sama, negara Amerika akan melaporkan data penting yaitu ISM Manufacturing TNI yang diperkirakan mengalami peningkatan yaitu dari angka 46,9 naik menjadi 47,2 yang artinya ada ekspansi dari produk manufaktur yang akan memperkuat nilai mata uang US Dollar. Di hari berikutnya, tepatnya di hari Selasa nanti, negara Kangguru Australia akan merilis kebijakan tingkat suku bunganya melalui bank central yaitu RBA yang akan diprediksikan akan menaikkan tingkat suku bunganya dari level 4,1% naik menjadi 4,35%. Dengan adanya kebijakan ini, RBA berupaya untuk menekan tingkat inovasi di sana. Informasi peting selanjutnya, Bank Central Amerika atau The Fed akan mengadakan pertemuan untuk membahas kebijakan moneter selanjutnya tentang acuan suku bunga atau sering disebut FOMC Meeting Minutes. Di hari yang sama, US juga akan merilis data ADP Employment Change yang diperkirakan akan mengalami penurunan dari angka 278.000 turun menjadi 180.000. Informasi peting minggu ini ditutup oleh data non-farm payroll yang diprediksikan akan mengalami penurunan dari angka 339.000 turun menjadi 200.000. Untuk data unemployment rate, diperkirakan tidak berubah yaitu tetap di level 3,7%. Itu saja informasi weekly forecast yang bisa kami sampaikan. Pastikan Anda segera bergabung bersama PPNX dan dapatkan beragam fasilitas seperti trading central, premium kalender ekonomi, technical view, dan newsletter yang dapat membuat Anda trading semakin ready. Terima kasih telah menonton!